Intro 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 Hey, hello! Bik, apa kabar? Bapak Abang Abang, baik, pak Ini kenapa ini? Ini namanya selebriti kalo sakit kayak gini Oh gitu ya Karena kecapean Selebriti juga manusia Selebriti juga manusia Aduh, ini luar biasa ini Kita Apa namanya Kita punya kesempatan istimewa Bisa nengok Niki di rumah sakit Terimakasih juga udah menyempatkan waktu Untuk datang kesini Jadi Kita datang biar Niki makin semangat Ya harus Makin semangat, gak boleh Kendor perjuangannya Semangatnya Gitu Oh iya Eh Teman-teman Kita kembali lagi Hari ini kita ngobrol dengan Seorang jiwa cantik Jirutani Sani Dan Biasanya kalo kita ketemu kita itu Wih semangat-semangatnya Hari ini Tetap semangat Meskipun sekarang lagi Kan ya Lagi istirahat Enggap jadi lagi istirahat ya Jadi gimana? Selain dijahatakan Karena si Muli TV Si Muli Youtube Dari kecapean? Ya karena Karena harus kerja sih Sebetulnya 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 Kalau kita kerja kan nanti Kasian sama aku Dimana masa depannya Gitu Jadi Aku mikirnya Ketika masih bisa Untuk Bekarya Melakukan aktivitas Gitu Menghasilkan sesuatu Kenapa enggak Cuman emang Aku tuh kadang-kadang Emang kurang mengontrol Pekerjaan aku Gitu Misalnya kayak Dari pagi Sampai malem Terus besok pagi Harus syuting lagi Gitu terus Sampai aku lupa Makan Lupa minum Akhirnya sakit Gitu Cokong gitu Ya Jadi selain Shuting Di TV Terus Bikin Youtube Gitu Aktivitas Diki sekarang Ngurus anak Oke Aku punya Beberapa bisnis Yang sekarang Aku lagi seneng banget Jalanin Terus Apa ya Ya lagi Seneng aja Kumpul-kumpul sama Orang-orang baru gitu Supaya bisa Lebihin nambah wawasan Oh ya Perluas jaringan ya Betul Nah Sudah biasa Nah sekarang Penyikir ini kan Sudah sangat populer Sudah sangat Terkenal Masa Sibah Siapa yang akan Nelikian ini Ya juga sih Masa Soti tapi ya juga Nanti baru kita bahas Terkenal soal kontroversinya Nah tapi Sampai Hari ini Bisa seorang kenal Begini Itu dimana ceritanya Niki Kita tahu Perjalanan hidupnya Dulu Profesional Kemudian Dan akhirnya Terjun ke Dulu Mbp Jalan ceritanya Sampai seperti Sebetulnya Semua baik proses sih Ya baik proses yang Begitu natural Buat Niki Karena Niki ada di posisi sekarang Itu sudah Kurang lebih 12 tahun 12 tahun kan bukan Luangga yang sebentar Jadi ini Kalau zaman dulu Belum ada social media Orang tuh Kalau mau jadi artis Susah Terus ada casting Kalau sekarang kan Joget-joget begini aja Viral Atau ga dia maki-maki orang Di sosial media Viral Diundang di TV Kalau dulu tuh Jadi figuran dulu Di injek dulu Maksudnya bukan di injek Badannya Tapi kayak Di ospek lah Di ospek Dimarah-marahin dulu Sama sutradara Atau ga sama kru Kan lu bisa sutik ga? Kalau ga bisa sutik ngomong Jangan bikin artis Artis utamanya jadi no Lu kok terlantik Oh pokoknya parah Kalau zaman sekarang kan Sedikit-sedikit marahin orang Lapor polisi Lapor polisi Gitu kan Jadi Buat Niki Niki bersyukur sih Dengan Dengan Perjalanan 12 tahun itu Bisa merasakan Ternyata Untuk naik ke level-level Yang lebih tinggi itu Enakan tuh by proses ya Di mana yang langsung Karena ketika Kalau kan Kalau yang serang Banyak yang langsung Langsung Viral Langsung juga turun Itu Itu udah hukum halang sih Sebetulnya Jadi kalau misalkan Niki sekarang bisa dikenal Banyak orang Ya sewajarnya Memang harusnya begitu 12 tahun Soalnya Jadi Proses yang sangat panjang Dan Perjualan untuk Mementer itu juga Enggak Oh iya Harus dong Gak bisa kucuk-kucuk Cuma kontroversi Kontroversi doa Tapi kan ada sesuatu Yang bisa Niki tonjolkan Bisa Niki banggarkan Seperti Rata-rata semua film Yang Niki Bintangi Hobs of Face Gitu kan Rata-rata Sinetron yang Niki Bintangi Alhamdulillah Penontonnya Selalu banyak Terus program yang Ada Niki Alhamdulillah Ratingnya Selalu sharenya Selalu Niki Termasuk program Niki Selanjutnya Di dunia Entertainment hari ini Atau Di Apa namanya Di era digital Seperti sekarang ini Gak cukup Cuma kontroversi aja Oh enggak dong Kontroversi itu sebenarnya Hanya bumbu aja Bumbu aja ya Bumbu supaya Orang-orang tuh nginget gitu Nikita Mirzani Oh Kalau gak kontroversi Bukan Nikita Sebenarnya Kalau gak kontroversi Bukan Nikita Kontroversi itu Terkriat dengan sendirinya Sini Pak Dan Niki bersyukur banget Dengan adanya itu Otomatis orang-orang selalu Mengenang-ngenang Nikita terus gitu Sebetulnya Tanpa kontroversi juga Gak ada masalah Cuma kalau Nikita Gak pernah mau Ada di titik nyaman Gitu Ini maunya beda dari Orang-orang pada umumnya Gitu Dan Apa namanya Ini kita hidup di Di Apa namanya Di era media sosial ini Kalau Kita hanya mengandalkan Konten yang Dalam dan Serius Orang juga gak peduli Iya benar Orang juga gak suka kan Tapi kalau semata-mata Kontroversi juga Orang juga Orang bosan juga Itu lagi Itu lagi Itu lagi Jadi ini Mesti dikopahin dengan Gitu 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 Berantepnya harus sama Orang Jadi Mesti cari Apa ya Jadi Kalau aku tuh Memang setiap tahun Pak Kebetulan Aku tuh setiap tahun tuh Selalu Bukan ini ya Selalu punya Terobosan baru Untuk diri aku sendiri Dan Pekerjaan yang sedang Menggeluti Gitu Jadi Setiap tahun tuh Padahal cuma kepikiran aja Di otak Tiba-tiba berantem beneran Bisa kayak gitu Apu Padahal awalnya bercanda ya Enggak Pernah bercanda Cuma terbisit aja Kayak dipikiran Ah ini udah nih Kontroversi Misalkan Kita pilih ini 2015 Terkenal dengan Bajunya yang seksi Ya udah Nanti tahun depan Aku pasti berubah lagi tuh Oh gitu Iya Sekarang ini masih Apa namanya Masih Mengandalkan Paju seksi Kalau itu udah lewat Kalau itu udah lewat Pak Tapi karena image Sudah terbentuk Jadi mau pakai baju tertutup Tetep aja Kelakannya seksi Malah kalau baju tertutup Mereka bilang Ah itu bukan Nikita Iya Karena orang mindsetnya udah Niky buat dengan sendiri Dan mereka juga ternyata Ditaruh di otaknya dengan gampang gitu Kalau sekarang udah beda Mungkin karena umur ya 36 tahun sekarang Jadi kayaknya Kalau pakaian-pakaian seksi Mungkin masih Tapi tidak seperti dulu gitu Kalau dulu kan kemana-kemana Buka seksi aja Tapi kan karena di dunia entertain ini Kita tuh sebetulnya Harus punya Harus Bentuk image dulu gitu Ternyata image ini Gampang-mampang terbentuknya Udah sampai sekarang Dan itu Tapi Harus di maintenance Harus Kaya gitu harus Kalau gak aku gak bisa bertahan 12 tahun di dunia ini Iya Itu waktu yang muda sikit 12 tahun Apalagi banyak cewek-cewek Setiap baru Bukan setiap tahun lagi Setiap bulan Setiap minggu Itu untuk yang baru Betul Dan persaingannya itu Nah tapi karena yang baru itu Terlalu gampang naik Yang baru juga terlalu gampang turun Jadi tetap Iya tetap yang mana adalah Yang mana-mana Yang lama dan punya konsep Betul Dan Niki selalu punya konsep setiap tahun Harus Niki ini kan Panggilannya banyak Iya Yang sangat populer salah satunya Dipanggil Nyai Iya Gak tau Aku juga netizen tuh Itu awalnya dari mana? Netizen Netizen Iya Jadi dulu Memang Dulu aku tuh emang agak-agak Pikirannya tuh Out of the box Ya Pak Jadi 2018 tuh Pokoknya setahun itu Aku pokoknya ribu terus Gak tau kenapa Harus pokoknya ribu terus Gitu kan Jadi Siapapun yang ngenggol Pasti ku sikat Siapapun yang ngenggol Pasti ku ladenin Gitu kan Mungkin dari petizen Yang ngeliat aku nyap-nyap di story terus Gitu kan Sampai dia menyebutkan Aku tuh seorang Nyai Yang tidak pernah takut Dengan apapun Padahal gak gitu Gitu Makanya aku bilang Aku tuh hidupnya berkonsep Diap tahun pasti konsepnya akan berubah Nah Akhirnya Ya kara-kara suka Suka ribut Ribut di sosial media Yang tercetukkan Yang tercetukkan Panggilan Nyai Oh Jadi Nyai itu Apa ya Mengandung makna Seorang Niki yang Berani Berani Gak ada tak punya Iya Dan Alhamdulillah Waktu itu Yang dikiri-kiri semua Memang Bukan Bukan isang-isang Gitu Karena Niki kalau misalkan Mau ribut sama orang Pasti dia akan cari Faktanya Apa sih Apa sih Yang orang gak tau Tapi aku tau Kalau Niki itu Kalau Niki kan Orang sudah bilang Apa ya Macem-macem ya Niki itu Kontroversi Fenomena Nakal Tapi senakal apa sih Niki itu Yang Yang apa namanya Belum Terpuk Aku Lebih anus Aku bukanlah nakal Sebetulnya Apa Lipas Menyebutnya Mungkin Kontroversi Mungkin Kalau nakal Mungkin orang mengenal Niki di Televisi ya Dengan pakaian Atau Cara bicara Tapi kalau Lihat Niki sebagai As a human Gitu Biasa aja Anaknya Justru Niki anak yang Pemalu sebetulnya Cicicic Ini benar nih Banget Banget Terus Cengeng Manja Aku baru Kayak begini Ya semenjak Mama Papa ku Udah meninggal aja Karena aku harus membentengi diri Aku sendiri Jadi Kalau nggak nanti Siapa yang bakalan Bantuin aku Dan alam syukur Alam nilainya Tahun berganti tahun Aku ketemu sama banyak sekali Orang-orang baik Gitu Jadi Cengeng Manja Terus siapa lagi itu Kepedean Kepedean Terus Tiba-tiba berubah Menjadi seorang Bagi kita yang Kalau bilang strong Berani itu Karena hidup di Jakarta itu kerasi Oh hidup di Jakarta itu Semua juga Pasti kulit Tapi Jadi kita harus punya Harus punya Pegangan sih Harus bisa membentengi diri sendiri Itu aja sih Bikin Ajarin dalam hidup Hmm Gila Semua Ambil